Intro Assalamualaikum, Hai Mitra Darat Bersama saya Koi Mulyah dari Terminal TPA Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru BPTD 4 Triwoke Pri Hari ini saya akan melaporkan kegiatan Angkutan Nataru 2022-2023 Senin 26 Desember tahun 2022 Berikut liputannya, selamat menyaksikan Kegiatan diawali dengan apel pagi dan serah terima tugas posko Nataru Beginilah situasi bus memasuki area terminal Selama pelaksanaan Angkutan Nataru 2022-2023 Aktivitas kedatangan dan keberangkatan mengalami kenaikan hingga 100% Hingga hari Minggu 25 Desember 2022 Jumlah kedatangan terpantau sebanyak 1.722 unit kendaraan Dan 7.414 penumpang Sementara itu jumlah keberangkatan terpantau sebanyak 1.691 unit kendaraan Dan 29.647 penumpang Agar perjalanan Anda nyaman dan menyenangkan Berikut tips perjalanan dari kami Satu, penumpang wajib naik dan turun di dalam terminal Dua, menjaga protokol kesehatan selama di perjalanan Tiga, tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan Empat, hanya membawa barang-barang seperlunya Lima, membawa obat-obatan pribadi Dan keenam, menjaga barang-barang bawaan selama di perjalanan Situasi penyelenggaraan Nataru 2022-2023 Terpantau aman dan lancar Demikian liputan angkutan Nataru 2022-2023 kali ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih